Guys hari ini Kak Ros mau bikin kentang goreng ala-ala restoran nih Dan seperti biasa porsinya porsi mini guys untuk takjil di buka puasa Soalnya Kak Ros itu bosen banget guys makan takjil yang itu-itu mulu Lagian ini tuh cara bikinnya simpel banget Duh jadi gak sabar pengen lihat hasilnya Eits tapi nanti kalau udah jadi kalian jangan pengen ya Soalnya percuma kalian pengen gak bakal kebagian deh karena porsinya kecil banget Nah lebih baik minta dibikinin sama ibu kalian sendiri di rumah ya Tuh guys kayaknya ini bakalan berhasil deh Dan tara akhirnya kentang goreng ala restorannya udah jadi nih Eee gak lupa kali ini aku mau cobain kira-kira gimana ya guys rasanya Nah biar lebih mantap kita cocol pake saus pedas kayak gini ya Wah rasanya beneran enak dan crispy nih guys Pilih makan saat berbuka puasa juga enak banget Eee hayo pasti yang nonton paling girer nih Nah guys by the way kalian puasanya udah bolong berapa hari nih guys Coba tulis di kolom komen ya